Petualang Asmara, jilid 01. Anak laki-laki itu tidak akan lebih dari 10 tahun usianya. Tubuhnya tinggi dan tegap bagi anak setua itu. Baju dan celananya terbuat dari sutera, bentuknya amat sederhana. Bajunya warna kuning polos dengan pinggiran merah tua, membuat warna kuning baju itu tampak menyala bersih. Pada pinggangnya membelit tali sutera dan celananya berwarna biru muda. Sepatunya yang coklat itu masih baru namun penuh debu. Wajah anak itu terang dan tampan, berbentuk bulat dengan sepasang telinga lebar yang menjulang di kanan-kiri karena rambutnya disatukan di atas kepala membentuk sanggul dan dibungkus dengan kain kepala dari sutera hijau. Kedua matanya lebar dan bersinar terang, dilindungi sepasang alis yang hitam dan sudah dapat diduga bahwa kelak alis itu akan menjadi tebal dan berbentuk golok. Hidung serta mulutnya kecil membayangkan kehalusan budi, akan tetapi tarikan syaraf pada dagunya membayangkan kemauan yang membaja. Dengan lenggangnya yang bebas lepas anak itu melangkah di dalam hutan yang sedang menyambut munculnya sang mentari pagi. Wajahnya gembira sekali, sepasang matanya bersinar-sinar memandangi segala yang tampak di depannya, yang jauh maupun yang dekat, dan mulutnya tersenyum. Secara tiba-tiba dia berhenti, matanya terbelalak penuh kegembiraan memandang ke arah kiri, melihat seekor kelinci yang mendadak keluar dari semak-semak. Agaknya kelinci itu pun terkejut, berhenti, kemudian menengok ke kanan-kiri. Hidungnya bergerak-gerak kembang kempis membuat cambangnya yang hanya beberapa helai itu juga turut bergerak-gerak naik turun. Matanya yang jernih dan lebar bergerak-gerak liar, sepasang daun pelinganya yang panjang menjungat ke atas, bergerak-gerak ke atas dan ke bawah menangkap segala suara yang datang dari sekelilingnya. Heihik anak itu tak dapat menahan gelihatinya melihat binatang yang lucu itu dan si kelinci terperanjat, berloncatan lenyap ke dalam semak-semak kembali. Anak laki-laki itu pun melanjutkan langkahnya. Hanya mati seorang yang pikirannya tidak dibebani sepenuhnya dengan segala macam persoalan hidup seperti mati anak itulah yang akan dapat menikmati keindahan dalam hutan di pagi hari itu, dan sesungguhnya lah bahwa hanya anak-anak saja yang dapat menikmati hidup ini. Karena manusia dewasa, kecuali mereka yang sudah sadar dan bebas, hidupnya penuh dengan persoalan yang timbul dari pertentangan-pertentangan batin dan lahir. Betapa indahnya rumput-rumput menghijau di hutan itu. Ada yang rebah, ada pula yang berdiri, ada yang panjang ada yang pendek, semua begitu bebas dan segar, begitu wajar namun lebih rapi daripada kalau diatur tangan manusia, nampak gembira dengan batang membasah bermandikan cahaya matahari pagi, berkilauan seolah-olah dari setiap batang rumput mengeluarkan cahaya kesucian. Daun-daun pohon menari-nari perlahan dihembus angin pagi, bagai mengangguk-angguk membawa butiran-butiran lembut yang gemilang seperti mutiara. Burung-burung kecil dan beraneka warna bulunya, lincah bergembira dan berkejaran sambil mencuit bersiul saling sahut, berlengcatan dari dahan ke dahan. Sinar matahari yang menyerbu pohon, menembus di antara celah-celah daun membentuk garis-garis putih di antara cahaya kuning kemerahan, cahaya keemasan. Adakah lukisan yang seindah kenyataan? Adakah rangkaian kata-kata yang bisa menceritakan keindahan yang wajar, mulus asli dan ajaib ini? Beberapa helai daun pohon menguning lepas dari tangkainya, lalu melayang-layang ke bawah, menari-nari ke kanan-kiri seperti gerak pinggul seorang penari yang lincah dan lemas, seolah-olah merasa sayang meninggalkan tangkainya tetapi tidak dapat menahan daya tarik bumi. Betapa matel, tidak akan menjadi sehat dan segar menyaksikan semua keindahan ini? Sayang bahwa jarang terdapat manusia seperti anak laki-laki itu yang dapat memandang dengan matel, terbuka, terang dan jernih, tak terselubung tirai persoalan hidup yang keruh. Makin terang cahaya matahari, semakin ramai suara memenuhi hutan. Ramai akan tetapi sedap didengar bagi mereka yang mampu mempergunakan telinganya untuk mendengar, seperti anak itu, sehingga mampu menangkap keindahan hidup dalam pendengarannya. Suara burung beraneka macam, dengan keindahannya masing-masing, ada yang tinggi melengking, ada yang menciap-ciap pendek, ada yang rendah parau, akan tetapi sukar membedakan mana yang lebih idah bagi telinga yang mendengar tanpa perbandingan sehingga tidak ada lagi istilah baik dan buruk. Di antara perlombaan suara burung ini, kadang-kadang terdengar kokok ayam hutan dan sayup-sayup terdengar suara gemercitnya air dari anak sungai yang mengalir di dalam hutan, suara air bermain dengan batu-batu hitam, seperti suara gelap tawa dan kekeh manja sekumpulan anak perawan yang sedang bersendau gurau. Kegembiraan memenuhi hati anak itu, membuat dia merasa menjadi sebagian dari alam dan keindahan itu sendiri. Dan dengan wajah tampak berseri-seri, anak itu lalu membuka mulut dan bernyanyi. Nyanyian aneh yang dinyanyikan dengan wajah berseri dan suara gembira, akan tetapi kata-kata dalam nyanyian itu sendiri adalah kata-kata keluhan yang menyedihkan. Agaknya, nyanyian itulah yang dihafal olehnya, dan jelas bahwa dia bernyanyi sekedar melepaskan kegembiraan yang berkumpul di dalam hatinya, sekedar mengeluarkan suara mengikuti contoh burung-burung di dalam hutan, tanpa mempedulikan isi nyanyian yang dihafalnya di luar kepala. Dia tidak peduli akan kata-kata dalam nyanyian, karena dalam keadaan seperti dirinya di saat itu, kata-kata merupakan benda usang yang sama sekali tidak ada artinya. Baginya, yang penting bukan kata-katanya, melainkan suaranya yang menggetar nyaring penuh daya hidup. Berbahagialah anak itu yang mempunyai iseni memandang dan mendengar sewajarnya. Dengan pandangan dan pendengaran wajar, penuh perhatian, penuh kasih sayang, tanpa disertai penilaian, tanpa perbandingan, tanpa pamrih, tanpa prasangka, maka tampak dan terdengarlah olehnya segala keindahan yang tak ternilai. Lukisan-lukisan terindah yang ada di dunia ini hanya akan tampak bagaikan benda lapuk saja dibandingkan dengan kenyataannya. Nyanyian sajak-sajak yang paling terkenal di dunia ini hanya akan terdengar bagaik kata-kata hampa dibandingkan dengan suara alam itu sendiri jika didengarkan dengan pikiran bebas. Suara anak itu masih lembut dan ringan seperti suara wanita. Suaranya belum pecah dan parau, menunjukkan bahwa dia belum dewasa. Namun suaranya nyaring sekali, karena dia bernyanyi dengan bebas lepas dari dalam dadanya. Langit di atas bumi di bawah, mengapit ketidakadilan perut lapar minta makan, minta kepada siapa ayah bunda pun belum makan, semua kelaparan minta kepada si bangsawan digigit anjing penjaga minta kepada si kaya diberi maki dan pukulan. Hayaa! Anak itu mengulang-ulang dengan suara gembira, akan tetapi pada ulangan keempat kalinya, dia berhenti di tengah-tengah karena mendengar suara teguran. Hayii! Anak itu menghentikan langkahnya, kemudian membalikan tubuh. Seorang laki-laki setengah tua, memikul kayu bakar, mendekat dengan langkahnya yang pendek-pendek namun cepat, mengimbangi ayunan pikulannya. Setibanya di depan anak itu, dia menurunkan pikulan, menghapus keringat dari muka dan leher, meludah ke kiri, kemudian memandang lagi kepada anak itu dengan mulut menyeringai. Agaknya sudah menjadi kebiasaan orang ini menyeringai seperti itu dengan mulut menyerong ke kanan, metu kanan agak disipitkan sehingga tampak garis-garis tertentu pada bagian kulit muka yang berlipat. Wah, engkau bukan pengemis runya dengan nada heran setelah menyapu pakaian anak itu dengan pandang matanya. Memang aku bukan pengemis, jawab anak itu. Dan engkau seorang tukang pencari kayu agaknya, lupek, pamantua. Memang aku mencari kayu. Setiap pagi aku mencari kayu di hutan ini, lalu ku bawa ke kota dan ku jual sebagai penukar bahan pengisi perut kami bertiga. Bertiga? Ya, aku sendiri, anakku dan ibunya. Oh, hem, dan selama bertahun-tahun aku mencari kayu, baru pagi ini aku melihat hal-hal aneh, diantaranya melihat seorang anak kecil berkeliaran seorang diri di dalam hutan, menyanyikan lagu pengemis padahal engkau bukan pengemis. Anehkah itu? Tentu saja aneh. Pakaianmu dari sutra halus, sepatumu baru. Engkau bukan pengemis dan biasanya, hanya para pengemis dan orang miskin saja yang suka menyanyikan lagu itu. Dan engkau pasti bukan pengemis. Sudah ku katakan aku bukan pengemis. Dan bukan orang miskin pula. Anak itu mengerutkan alisnya, meragu lalu menggeleng kepala. Entahlah, aku tidak tahu apakah orang tuaku kaya ataukah miskin. Bagaimanakah untuk memberdakan yang kaya dengan yang miskin? Tukang mencari kayu itu juga mengerutkan alisnya, menggaruk-garuk kepala kemudian meludah lagi ke kiri. Tampaknya meludah ke kiri ini pun menjadi kebiasaannya, seperti kebiasaan menyeringai dengan mulut menyerong ke kanan. Yang hidup serba kecukupan itu orang kaya, yang serba kekurangan itu orang miskin. Anak itu kembali termenung, kedua alisnya berkerut hampir bertemu di atas batas sidung, kemudian dia memandang kakek itu sambil bertanya lagi, Lepek, yang dikatakan serba cukup itu bagaimana, dan yang serba kekurangan itu bagaimana? Agaknya kakek itu sudah lelah. Pagi ini dia mengumpulkan kayu hampir dua kali lebih dari biasanya karena dia membutuhkan uang kelebihan untuk membeli sepatu anaknya yang rewel minta dibelikan sepatu baru. Bukan baru benar melainkan bekas akan tetapi yang masih baik dan belum usang. Yang serba kecukupan itu adalah, hem, yang dapat menutup kebutuhannya, sedang yang serba kekurangan itu tentu saja yang tak pernah terpenuhi segala kebutuhannya. Oh, jadi tergantung dari kebutuhannya, ya? Apabila kebutuhannya hanya sedikit tentu cukup dengan sedikit pula sedangkan yang kebutuhannya banyak sekali melebih semua yang dimilikinya, mana bisa mencukupi? Wah, sulit juga kalau begitu. Yang cukup adalah yang dapat makan setiap hari, kata si kakek agak bingung karena persoalan yang dianggapnya remeh itu kini menjadi sulit. Lepek apakah Lepek dapat makan setiap hari? Hem, ya, biarpun hanya dengan sayur sederhana. Kalau begitu, Lepek adalah seorang kaya anak itu berkata gembira seakan-akan dia dapat memecahkan teka teki yang amar sulit. Hah, tanda seru pencari kayu itu terbelalak. Menurut Lepek, orang kaya adalah yang kecukupan, yang kecukupan adalah yang setiap hari bisa makan. Lepek setiap hari bisa makan, berarti kecukupan, dan karena kecukupan berarti kaya anak itu gembira sekali lalu membungkuk membalikan tubuh dan berkata, Selamat pagi, Lepek. Kakek itu masih berdiri terpukau pada tempatnya. Matanya memandang kosong karena pikirannya bekerja keras mengingat semua ucapan anak itu. Aku, kaya. Hei, nanti dulu. Tunggu dulu dia memanggil. Anak itu menoleh, membalikan tubuh dan tersenyum. Senyum bebas lepas dan wajar. Ada apakah, Lepek? Tentang kaya dan miskin, aku menarik semua pendapatku. Aku bukan orang kaya, tetapi apakah aku miskin? Hem, entahlah. Tetapi engkau yang berpakaian mahal, mengapa menyanyikan lagu pengemis kelaparan? Lagu adalah lagu, Lepek. Siapa saja boleh melagukannya. Tapi isi kata-katanya itu. Tentang kelaparan. Apakah engkau pernah kelaparan? Kini si anak tercengang. Baru sekarang ia sadar bahwa nyanyiannya itu bercerita tentang anak kelaparan. Dia menggeleng kepala dan berkata lambat-lambat, Aku belum pernah kelaparan, Lepek. Akan tetapi, apakah bedanya? Melihat anak-anak pengemis pun sama sengsarannya terasa dalam hati. Ada nyanyiannya tentu ada kenyataannya, bukan? Eh, haha, Lepek. Katakanlah, mengapa di dunia ini ada anak-anak yang kelaparan? Mengapa ada bangsawan yang berkuasa amat tinggi, ada hartawan yang memiliki kekayaan berlebihan dan berlimpahan, Akan tetapi sebaliknya ada pekerja yang paling rendah kedudukannya, dan ada pengemis-pengemis yang kelaparan? Kakek itu kembali terbelalak, kini memandang kepada anak itu dengan heran. Selamanya belum pernah terpikirkan olehnya akan kenyataan yang sebetulnya sudah dia lihat sendiri itu. Ya, kenapa? Wah, kenapa ya? Mengapa keadaan bisa begitu? Lepek, salah siapakah itu? Apakah salah si bangsawan tinggi? Apakah si pekerja kasar rendahan yang salah? Si hartawan kaya raya ataukah si pengemis yang salah? Apakah si bangsawan tinggi terlampau menindas, ataukah si pekerja rendah terlalu menjilat? Apakah hartawan terlampau kikir, ataukah pengemis terlampau malas? Salah siapa Lepek? Cuh! Cuh kakek itu kini meludah hingga dua kali, dengan hati-hati dia mengarahkan ludah yang kedua agar tepat mengenai yang pertama, akan tetapi didikannya meleset jauh. Agaknya yang salah adalah, tiba-tiba dia menengok ke kanan-kiri dengan muka takut karena baru saja terpikir olehnya bahwa dia telah membawa diri dengan percakapan yang amat berbahaya, percakapan yang mungkin akan mengakibatkan kepalanya terpenggal kalau terdengar oleh yang berwajib. Maka disambungnya kata-katanya tadi. Koma adalah Tian, Tuhan. Ah, engkau mencari kambing hitam yang tak tampak saja, Lepek anak itu membantah. Si kakek lalu tergesa-gesa mengangkat dan memikul kembali pikulan kayunya sambil berkata, Wah, menuruti engkau bercakap-cakap, aku akan kesiangan menjual kayu. Ucapan ini dikeluarkan dengan suara keras, tapi kemudian disambungnya berbisik, Anak baik, engkau anak siapakah? Ayahku membuka toko obat di ujung jembatan hijau. Wah, engkau putra Yap Sinshe, tukang obat ya pencari kayu itu bertanya. Ya, namaku Yap Kun Liong, anak itu menjawab. Sesudah mendengar jawaban anak itu, si pencari kayu lalu berbisik lagi, Siao Kong Chu, Chuan kecil, lebih baik engkau pulang saja. Hutan ini tidak aman hari ini. Tadi, masih gelap sekali sudah kulihat banyak orang aneh berkeliaran di dalam hutan, seperti seran-seran saja. Hayo, pulang saja ke kota bersamaku. Kun Liong, anak itu mengerutkan alisnya sambil meruncingkan mulutnya, menggelengkan kepala. Aku belum ingin pulang, masih suka bermain-main di dalam hutan. Selamat pagi, Lepek, anak itu karena khawatir kalau-kalau akan dipaksa pulang oleh pencari kayu yang agaknya mengenal ayahnya, lalu berlari memasuki hutan. Tukang pencari kayu itu hanya menjeleng kepala, lalu memikul kayunya sambil bicara seorang diri, Yap Sinshe orang baik, pernah mengobati istriku. Aku harus memberitahu. Jangan-jangan anaknya berada dalam bahaya. Tergesa-gesa dia kemudian melanjutkan perjalanannya keluar dari hutan untuk menjual kayunya ke kota. Kun Liong sudah melupakan pertemuan dan percakapan dengan pencari kayu tadi. Hari terlampau cerah, hutan terlampau indah untuk diganggu kenangan peristiwa yang tak ada artinya itu. Cahaya matahari pagi yang keemasan, dengan garis-garis putih yang hidup dan mengandung kehidupan karena di dalamnya tampak jutaan benda-benda kecil yang bergerak-gerak, berselang-seling dengan pohon-pohon besar kecil dengan dahan serta cabangnya yang mencuat ke sana-sini dengan bebas. Indah bukan, Ming? Dia sudah tahu bahwa tidak jauh dari situ, tepat di tengah-tengah hutan, di bagian yang agak tinggi merupakan anak bukit, di sana terdapat sebuah kudil tua yang kini sudah tidak berpenghuni lagi. Sudah beberapa kali dia bermain-main di dalam kudil itu, dan sekarang kesanalah dia menuju. Ada serumpun bambu kuning berbelang-belang hijau di belakang kudil tua itu dan dia ingin mengambil sebatang bambu yang indah itu. Menurut kata ayahnya, bambu berbelang itu adalah sejenis bambu ular yang kuat dan tebal, lubangnya hanya kecil saja dan bambu itu sendiri, yang sudah tua, kulitnya mengkilap dan besarnya sama dengan lengannya. Hatinya yang gembira itu berubah ketika dia tiba di depan kudil tua karena dia mendengar suara hirup pikuk dari dalam kudil. Kun Leong teringat akan cerita si tukang mencari kayu, maka dia cepat bersembunyi di belakang sebatang pohon depan kudil sambil mengintai. Dia mendengar suara bentakan-bentakan seperti orang sedang bersilat dan bertempur, kemudian disusul suara teriakan-teriakan mengerikan dan dari pintu kecil yang sudah tak berdaun lagi, yang terbuka mengangah, tampak tubuh dua orang terlempar dan terbanting ke atas tanah depan kudil itu. Lemparan itu amat kuat sehingga dua batang tubuh manusia itu bergulingan dan akhirnya terhenti tak jauh dari tempat Kun Leong bersembunyi, tidak bergerak-gerak lagi. Dari tempat persembunyiannya Kun Leong memandang dengan matlah, terbelalak. Ia sering mengikuti ayah dan ibunya mengobati orang sakit, dan sering pula melihat orang mati. Kini, melihat letak tangan, kaki, dan kepala dua orang lelaki setengah tua yang terlempar tadi, tahulah dia bahwa mereka berdua itu sudah tak berfernyawa lagi. Kun Leong tidak takut atau ngeri melihat orang mati, akan tetapi dia merasa penasaran sekali. Siapakah yang begitu kejam membunuh orang begitu saja di pagi hari seindah itu? Pembunuh yang amat kejam, hal ini dia ketahui sesudah mendekati dan memeriksa dua mayat itu yang ternyata tewas dengan mat mendelik dan didahi mereka tampak bekas jari tangan berwarna putih. Walaupun pelajaran ilmu silatnya belum setinggi itu, sebagai putra suami istri pendekar, Kun Leong dapat menduga bahwa pembunuh kedua orang ini mempunyai ilmu pukulan beracun yang amat jahat. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan cepat menyelingap kembali, bersembunyi di dalam semak-semak. Kiranya suara itu adalah suara tiga orang laki-laki yang berpakaian seperti petani, bertopi cating lebar dan sedang berjalan menuju kuil dengan cepat sekali. Mereka berhenti di dekat mayat dua orang itu, memandang sebentar kemudian seorang di antara mereka berkata perlahan. Si iblis itu benar-benar berada di dalam kuil. Kedua orang temannya mengangguk dan tangan mereka bertiga merabah-rabah gagang pedang, kemudian ketiganya dengan gerakan cepat dan ringan lari memasuki kuil tua. Kun Leong tertarik sekali menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam kuil. Akan tetapi, untuk mengikuti mereka tadi begitu saja, dia tidak berani karena dia mengerti bahwa akan terjadi hal-hal yang hebat. Dia harus berlaku hati-hati sekali. Dengan menyelinap di antara semak-semak dan pohon-pohon, dia mengambil jalan memutar, menuju ke belakang kuil. Tembok belakang yang melingkari kuil tua itu sudah ambruk, maka bagian belakang kuil itu tampak jelas. Kun Leong sudah sering mengunjungi tempat ini, maka dia hafal benar. Dengan hati-hati akhirnya dia dapat bersembunyi di belakang rumpun bambu kuning. Kini bambu-bambu kuning yang sudah banyak yang tua dan mengkilap itu tak diperhatikannya lagi karena perhatiannya tercurah ke sebelah belakang kuil dan dia memandang dengan jantung berdebar tegang. Kiranya tiga orang tadi sudah berada di halaman belakang kuil, berdiri dengan sikap tegak dan telah bersiap-siap menghadapi seorang kakek yang aneh. Dari balik daun-daun dan batang-batang bambu kuning, Kun Leong mengintai penuh perhatian. Kebetulan sekali kakek aneh itu duduknya tidak membelakanginya benar sehingga dia dapat melihat muka kakek itu dari samping. Dia adalah seorang kakek yang berpakaian serba putih, hanya merupakan kain panjang membelit-belit tubuhnya yang tinggi kurus. Rambutnya sudah berwarna dua, digelung ke atas model sanggul para Tosu, pendeta beragama Tuh, kedua kakinya memakai kas kaki dan sandal pendeta. Tosu yang usianya tentu tak kurang dari 60 tahun ini duduk bersilah di atas sebuah benda yang aneh. Benda itu berbentuk bunga teratai dan berwarna putih. Bunga logam putih itu terletak di tengah halaman dan di sekeliling kakek itu tampak gorsan di atas tanah yang bergaris tengah tiga meter lebih. Agaknya kedatangan tiga orang petani bertopi caping lebar itu tidak dipedulikan Tosu yang tetap duduk bersilah sambil memejamkan mata memangku sebatang tongkat bambu yang panjangnya kira-kira tiga kaki. Totiang, harap maafkan kalau kami datang mengganggu Totiang yang sedang beristirahat dalam kudil petua ini, seorang di antara ketiga orang petani itu, yang memelihara cambang melintang di bawah hidung, menjura sambil mengeluarkan kata-kata yang nadanya sopan menghormat itu. Tosu tua itu membuka kedua matanya dan terkejutlah tiga orang itu melihat betapa matu, Tosu itu hampir tidak tampak hitamnya. Matu seorang buta, atau setidaknya tentu lamur. Siancai, Samui ada keperluan apakah? Kami kebetulan lewat di dalam hutan dan di depan kudil kami melihat ada dua orang yang telah menjadi mayat. Selain itu kami telah mendengar di kota bahwa sepekan yang lalu, di dalam hutan pohon pek, di selatan kota, juga terdapat mayat lima orang dengan ciri yang sama, yaitu di dahi mayat-mayat itu terdapat tanda tapak jari tangan putih. Totiang yang sejak tadi berada di dalam kudil ini tentu mengetahui sebab kematian dua orang di luar kudil itu. Maukah Totiang memberitahukan kepada kami? Sejenak kakek itu hanya memandang tiga orang tadi penuh perhatian, seolah-olah kedua matanya dapat melihat dengan jelas. Biarpun tiga orang itu merasa yakin benar bahwa dua buah matu yang maniknya yang sudah menjadi putih itu tidak dapat melihat dengan baik, mereka merasa tidak enak dan diam-diam bulu tengkuk mereka meremang ketika sepasang matu itu ditujukan kepada mereka sampai lama tidak pernah berkejap. Kemudian, kedua matu itu dipejamkan, kakek itu lalu membuka mulutnya dan bernyanyi. Bunga suci, teratai putih di tengah lumpur, tetap bersih, siapa saja hendak mengotori berarti mencari mati sendiri. Jika ada yang melanggar garis lingkaran pemisahnya akan menjadi korban pektokci yang sakti. Ketiga orang itu saling pandang, kemudian mereka memandang ke arah garis lingkaran yang melingkari tempat duduk aneh kakek itu. Si cambang melintang melangkah maju selangkah, tepat di luar garis lingkaran, dan dia membentak sambil mencabut pedangnya, diikuti oleh dua orang kawannya. Tosu pek liankau, kami sudah mengenal engkau. Menyerahlah, kami adalah petugas-petugas pemerintah yang bertugas menangkap lolkahi tosu tokoh pek liankau. Tosu lamur, setengah buta, itu kembali membuka matanya dan tersenyum. Kiranya tiga ekor anjing pemerintah. Pinto, aku, memang lonkahi tosu dari pek liankau. Habis kalian mawa apa? Pinto tetap tidak akan mengganggu kalian asalkan tidak melanggar garis lingkaran. Hal ini sudah menjadi pegangan pinto. Setelah berkata demikian, kakek itu mengetuk-engetukan tongkat bambunya pada bunga teratai putih dari logam yang didudukinya. Terdengar bunyi nyaring berirama, kemudian bunyi ketukan itu dijadikan irama mengikuti nyanyian yang kembali dinyanyikan oleh si kakek aneh. Akan tetapi berbeda dengan tadi, suara yang menyanyikan lagu ini terdengar menggetar dan melengking menusuk telinga. Tahu akan kebodohan sendiri adalah waspada, tidak tahu mengaku tahu adalah sebuah penyakit, yang mengenal kenyataan ini berarti sehat. Seng bijaksana berpikiran sehat melihat penyelelengan seperti apa adanya karena nyatakan pernah sakit. Siam Chai. Kun Leong yang bersembunyi di balik rumpun bambu kuning, terkejut bukan main ketika mendengar suara nyanyian itu. Dia mengenal kata-katanya nyanyian itu sebagai ujar-ujar di dalam kitab Tutikeng yang banyak berubah. Akan tetapi bukan itu yang membuatnya terkejut, melainkan suaranya itulah. Suara itu sangat tidak enak bagi telinganya, melengking tinggi rendah dan seakan-akan kedua telinganya ditusuk-tusuk jarum. Dan yang lebih hebat lagi, tiga orang yang sudah mencabut pedang itu, kini berdiri terhuyung-huyung, tidak dapat berdiri tegak. Mereka itu kelihatan ragu-ragu untuk menyerang sebab muka mereka pucat sekali dan tubuh mereka agak menggigil. Kakek itu mengulangi lagi nyanyiannya. Kun Leong diam-diam menjadi marah. Nyanyian buruk itu masih hendak diulangi lagi. Dia marah dan hatinya panas. Kakek itu jelas bukan orang baik-baik, pikirnya dan karena dia pun tidak akan mampu berbuat sesuatu, untuk mengganggu kakek itu dia pun lalu membarangi kakek itu bernyanyi, bahkan mendahului sedikit. Tentu saja yang dinyanyikannya adalah lagu pengemis tadi. Maka segera terdengarlah nyanyian-nyanyian hiruk pikuk tidak taruan, campur aduk dan aneh sekali, kacau balau dan lucu karena nyanyian itu menjadi begini. Langit di atas bumi di bawah tahu akan kebodohan sendiri mengapit ketidakadilan adalah waspada perut lapar minta makan tidak tahu mengaku tahu minta kepada siapa adalah sebuah penyakit. Ayah bunda pun belum makan yang mengenal kenyataan ini semua kelaparan berarti sehat. Baru sampai di situ, kakek itu menghentikan nyanyiannya dan berteriak marah, melompat turun dari bunga teratai baja yang didudukinya. Tiga orang itu pun sudah menerjang maju dengan pedang mereka dan ternyata ilmu pedang mereka cukup hebat, sedangkan wajah mereka tidak lagi pucat seperti tadi. Tanpa disengaja, nyanyian Kun Liong tadi telah menolong tiga orang petugas pemerintah itu. Mereka sebetulnya adalah para perwira petugas keamanan yang sedang melakukan penyelidikan, orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Ketika Tosu tadi bernyanyi, dia menggunakan hikang sambil mengerahkan singkangnya hingga suaranya itu merupakan serangan yang sangat hebat. Bagi orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, dia dapat menggunakan suara untuk mencelakakan lawan, seperti yang dilakukan Lolkaha Itosu tadi. Suara dapat menyerang melalui pendengaran, lalu mengusik hati mengacau pikiran dan menggetarkan urat syaraf, lama-lama dapat menyerang jantung lawan dan membunuhnya tanpa turun tangan. Karena masih kanak-kanak dan pikirannya masih bebas, atau paling tidak belum terlalu kotor dan penuh seperti pikiran manusia dewasa, walaupun suara itu amat tidak enak didengarnya, akan tetapi Kun Liong tidaklah amat menderita seperti yang diderita tiga orang perwira yang menyamar sebagai petani-petani itu. Kemudian tanpa disengajanya, tapi hanya untuk menyatakan rasa mendongkol terhadap kakek itu, Kun Liong dapat memecahkan atau membuat rusak pengaruh hikang dalam nyanyian Lolkaha Itosu dengan mengacaukan nyanyiannya dengan nyanyiannya sendiri. Hal ini membuat keadaan tiga orang tadi pulih kembali dan mereka lalu menerjang maju, sedangkan Lolkaha Itosu dengan marah sekali sudah turun dari bunga teratai baja dan menghadapi tiga orang lawannya dengan tongkat bambunya. Tiga orang perwira itu bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah kepala-kepala pengawal di kota Lengkok dan menjadi orang-orang kepercayaan kepala daerah kota Lengkok. Mereka adalah bekas anak buah Jenderal Yonglo yang kini sudah menjadi kaisar. Ilmu kepandayan mereka cukup tinggi dan kini mereka mengurung Tosu itu dengan membentuk barisan segitiga. Si cambang melintang rupa-rupanya menjadi pimpinan mereka. Ia lebih dulu membentak keras dan menyerang dengan pedangnya, menusuk ke leher Tosu itu dari samping kiri. Gerakannya cepat dan kuat sekali, dan menyusul gerakannya ini, temannya yang berada di depan Tosu itu telah menerjang dengan tusukan pedang ke arah perut. Orang ketiga segera menyusul dengan sambaran pedangnya yang membabat ke arah kaki lawan. Dengan demikian, secara beruntun dan cepat sekali merupakan rangkaian serangan bersambung, Tosu itu dihujani serangan ke leher, perut, dan kakinya. Melihat sinar tiga batang pedang berkilat menyambar secara berturut-turut itu, leun kahai Tosu tak menjadi gentar ataupun gugup. Dengan tenang-tenang saja dia menggerakkan tongkat, menangkis pedang yang menyambar leher, tongkatnya dipentahkan dan langsung menangkis pedang yang menusuk perut, kemudian tubuhnya mencelat ke atas sehingga sambaran pedang ke arah kakinya itu tidak mengenai sasaran. Dari atas, dia sudah menggerakkan lagi tongkatnya, menusuk ke arah ubun-ubun kepala si cambang sambil menampar dengan tangan kiri ke arah orang di depannya, sedangkan kakinya menendang ke arah orang di sebelah kanannya. Dapatlah dibayangkan betapa cepat gerakan kakek itu yang selagi tubuhnya masih berada di atas telah dapat mengirim serangan kepada tiga orang lawannya sekaligus. Akan tetapi, ketiga orang lawannya juga dapat mengelak dengan cepat, kemudian segera menyerang lagi secara teratur ketika kakek itu sudah turun kembali. Pertandingan yang seru segera terjadi di halaman belakang kubil itu. Tadi Tosu itu agaknya memandang rendah para pengeroyoknya yang disangkanya sama lemahnya dengan dua orang musuh yang baru saja dibunuhnya. Dikiranya bahwa sekali menggerakan tongkatnya, dia akan dapat membunuh mereka. Setelah kini ternyata tiga orang perwira itu belum juga dapat dirobohkan sesudah mereka bertanding selama 30 jurus lebih, hanya mampu mendesak mereka saja dengan gerakan tongkatnya, dia menjadi penasaran dan marah sekali. Mampuslah kalian bentaknya. Ketiga orang itu terkejut sekali ketika tiba-tiba si Tosu melakukan gerakan cepat, tangan kirinya menyerang mereka bertubi-tubi dengan tamparan-tamparan yang mendatangkan hawa pukulan panas laksana api. Tahulah mereka bahwa kakek itu sudah mengeluarkan ilmu pukulan simpanannya yang selama ini digunakan untuk membunuhi orang, pukulan pek-tokci, jari tangan beracun putih, yang selalu meninggalkan bekas tapak jari tangan pada tubuh korbannya. Karena tahu akan kelihayan jari tangan itu, mereka mencelak mundur, sama sekali tidak menyangka bahwa pada saat itu, Leon Kha Itosu yang lihai telah meniup ujung tongkatnya tiga kali dan tampak sinar hitam berkelebat tiga kali ke arah tiga orang perwira itu. Mereka berteriak kaget dan terjungkal roboh, leher mereka sudah terkena serangan gelap berupa jarum-jarum hitam yang ternyata disembunyikan di dalam tongkat yang berlubang itu dan yang dapat dipergunakan sebagai semacam sumpit. Hehehe, Matt Mattelaknet, anjing pemerintah yang busuk. Kalian harus mati Tosu itu melangkah lebar menghampiri tiga orang yang telah terluka, lalu mengangkat tongkatnya hendak mengirim pukulan terakhir. Kakek tua bangka, engkau jahat sekali, ya? Leon Kha Itosu menahan tongkatnya, cepat membalikan tubuh dan melihat seorang anak laki-laki lari menghampirinya sambil memandannya dengan sepasang netu yang jernih dan menyinarkan kemarahan. Setelah tiba di depan Tosu itu, Kun Leong bertolak pinggang dan berkata, suaranya lantang penuh keberanian dan kemarahan. Melihat pakaianmu, engkau tentulah seorang Tosu dan menurut pengetahuanku, seorang pendekta selalu mengutamakan kebaikan dan berpantang melakukan kejahatan. Di dalam kitab-kitab agamatu tidak terdapat pelajaran yang membenarkan kekejaman, bahkan Nabi Luchu selalu menentang kekerasan. Mengapa engkau ini seorang Tosu, begini kejam dan suka melakukan pembunuhan? Leon Kha Itosu tercengang dan sejenak tak dapat bicara, hanya menatap anak itu dengan pengerahan kekuatan matanya agar dapat melihat lebih jelas. Matanya yang lamur hanya melihat bentuk seorang anak laki-laki dan hanya pendengaran telinganya yang jelas bisa menangkap suara itu dan ia menduga bahwa anak itu tentu tidak lebih dari 10 tahun usianya. Kalau yang menegurnya seorang dewasa, teguran itu tentu dianggapnya penghinaan dan membuatnya marah, akan tetapi yang menegurnya adalah seorang anak kecil. Selama hidupnya belum pernah dia menghadapi hal yang seaneh ini. Akhirnya dia menarik napas panjang dan berkata, Siantai, agaknya engkau juga yang tadi mengacaukan nyanyianku. Engkau sungguh bernyali besar dan karena keberanianmu itu aku suka menjawab. Ketahuilah bahwa Tosu dari Pek Lian Khaug di samping mengutamakan kebajikan dan kegagahan, terutama sekali kekerasan terhadap musuh. Membunuh musuh bukanlah perbuatan kejam namanya. Omong kosong, membunuh tetap membunuh, membunuh siapapun juga, dengan alasan apapun juga, tetap membunuh namanya dan membunuh adalah perbuatan yang paling terkutuk, paling keji dan yang paling busuk di dunia ini. Lel Kha Itosu menggerakkan kedua pundaknya. Karenakah seorang anak-anak, pintu kagum menyaksikan sikapmu. Kalau engkau sudah dewasa dan mengeluarkan kata-kata seperti itu berarti engkau musuh pula dan tentu telah pincel bunuh. Sudahlah, pintu tidak ada waktu melayani seorang anak kecil Tosu itu membalik, dan sekarang tongkatnya digerakkan ke arah tubuh tiga orang lawannya yang sudah roboh pingsan itu. Ngut, rak. Lel Kha Itosu meloncat ke belakang, tongkatnya tergetar dan hanya dengan pengorahan tenaga sinkang sekuatnya saja membuat dia berhasil mencegah tongkatnya terlepas dari pegangannya. Siancai. Siapakah engkau dan mengapa berani mencampuri urusan Tintolol Kha Itosu menegur seorang lelaki yang tadi menangkis tongkatnya dan yang sekarang berdiri dengan tenang di depannya sambil menyimpan kembali senjatanya yang istimewa karena senjatanya itu berupa sepasang tip, alat tulis, pensil buku, hitam dan putih. Laki-laki itu berpakaian sastrawan, pakaian dan sikapnya sederhana, akan tetapi dibalik kesederhanaannya, tampak kegagahannya yang berwibawa. Wajahnya tampan, tubuhnya tegak dan padat berisi membayangkan tenaga yang halus dan amat kuat. Usianya kurang sedikit dari 40 tahun, namun rambut di atas sepasang telinganya sudah mulai bercampur uban. Dia bernama Yap Chong San, seorang tokoh Siaul Impai yang terkenal, murid dari Tiong Pek Ho Siang, tokoh nomor satu di Siaul Impai, bekas ketua yang kini tidak muncul lagi di dunia ramai karena sudah bertapa untuk selamanya dalam ruang kesadaran, yaitu di sebuah ruangan tertutup dari kuil Siaul Impai. Yap Chong San sendiri sudah dipecat sebagai anak murid Siaul Impai, pemecatan yang berdasarkan kebijaksanaan ketua Siaul Impai karena ingin menjaga nama baik Siaul Impai, akan tetapi pribadi pendekar ini tidak dimusuhi, bahkan dianggap sebagai sahabat baik dari Siaul Impai. Bagi para pembaca cerita pedang kayu harum, nama Yap Chong San tentu bukan nama yang asing. Akan tetapi untuk para pembaca cerita ini yang belum membaca pedang kayu harum sebaiknya berkenalan dengan Yap Chong San secara singkat. Setelah kehilangan keanggotaannya dari Siaul Impai, Yap Chong San menikah dengan seorang pendekar wanita perkasa yang bernama Gui Yan Chu, seorang wanita amat cantik jelita, berkepanda yang tinggi dan juga mempunyai keahlian dalam ilmu pengobatan. Suami istri ini tinggal di kota Lengkok, membuka sebuah toko obat dan mereka mempunyai seorang putera, yaitu Yap Kun Leong, anak yang pemberani tadi. Karena dia sendiri merupakan seorang ahli silat dari Siaul Impai yang sangat liai dan sedikit banyak mengerti akan ilmu pengobatan, sesudah menjadi suami Gui Yan Chu dan membuka toko obat, Yap Chong San mempelajari ilmu pengobatan sehingga seringkali dia mewakili istrinya memeriksa serta mengobati orang sakit. Istrinya hanya memeriksa wanita-wanita yang sakit. Karena pekerjaannya ini, Yap Chong San lebih dikenal sebagai seorang ahli pengobatan dan disebut Yap Sin Sehat daripada seorang ahli silat yang berilmu tinggi. Bertahun-tahun sudah dia dan istrinya tidak mencampuri urusan dunia Kang O, seolah-olah sepasang suami istri pendekar ini bersembunyi di kota kecil Lengkok, sehingga jarang ada orang mengenal namanya. Ketika tadi mendengar dari pencari kayu yang menjadi langganannya pula, bahwa Kun Leong sedang berkeliaran di dalam hutan di luar kota, sedangkan menurut pencari kayu itu, di dalam hutan terdapat orang-orang yang aneh dan mencurigakan, Yap Chong San merasa khawatir sekali. Cepat dia lantas meninggalkan toko obatnya, menyuruh istrinya menjaga dan dia sendiri lalu pergi ke dalam hutan membawa sepasang senjatanya yang istimewa, yaitu Im Yang Pit Hitam Putih. Daulu Yap Chong San terkenal sekali dengan ilmu silatnya, terutama sekali permainan Im Yang Pit, sepasang pensil yang tidak hanya dapat dipergunakan sebagai senjata, bahkan juga dapat dipakai untuk menulis. Di samping sepasang Im Yang Pit ini, dia juga mahir melepaskan senjata rahasia berupa uang logam tembaga yang selain dapat dipakai berbelanja, juga dapat digunakan sebagai senjata rahasia yang sangat berbahaya dan disebut Tau Kut Ji, uang logam penembus tulang. Pendekar ini tiba di belakang kuil tepat pada saat Lol Kha Itosu menggerakkan tongkat hendak membunuh tiga orang yang telah terluka itu. Sebagai seorang pendekar, biarpun sudah bertahun-tahun dia tidak mempunyai urusan dengan dunia Kang O, tak mungkin dia membiarkan saja pembunuhan dilakukan di hadapan matanya. Cepat dia melomcat ke depan menggerakkan senjatanya menangkis sehingga tongkat Tau Su itu terpental. Sebelum menjawab, Yap Chong San melirik ke arah putranya yang masih berdiri di sana dan Kun Leong tersenyum kepada ayahnya, senyum yang memancing maaf dari ayahnya. Semenjak kecil, Kun Leong paling takut kepada ayahnya dan paling memanjak kepada ibunya. Mungkin karena ayahnya bersikap keras maka ibunya memanjakannya atau bisa jadi juga sebaliknya, karena ibunya memanjakannya maka ayahnya bersikap keras terhadapnya. Melihat putranya tidak apa-apa, legalah hati pendekar itu dan dia cepat menjura kepada Tau Su yang bermata lamur itu. Tau Tiang, saya tak berferniat mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi karena pekerjaanku adalah menolong orang sakit, sedapat mungkin berusaha mencegah kematian merenggut nyawa orang, tentu saja saya tidak tega menyaksikan Tau Tiang hendak membunuh orang. Ayah, kakek tua bangka ini sudah membunuh banyak sekali orang. Dia iblis jahat Kun Leong tiba-tiba berkata sambil menudingkan telunjuknya kepada Tau Su itu. Kun Leong, diam ayahnya membentak. Tau Su itu mengangguk-angguk. Hem, kiranya dia anakmu? Pantas pemberani, kiranya ayahnya adalah seorang yang lihai. Gerakanmu tadi terang menunjukkan bahwa engkau tentu seorang tokoh Siaulimpai yang sangat lihai, Siku, orang gagah. Karena Siaulimpai merupakan perkumpulan besar yang disegani serta dihormati oleh perkumpulan kami, biarlah Pinto mengalah terhadapmu dan ketahuilah bahwa Pinto adalah lolkahi Tau Su, pemimpin Pek Lian Kau di daerah ini. Yang terbunuh oleh Pinto adalah kaki tangan pemerintah yang selalu memusuhi kami, maka Pinto harap Siku tidak ikut campur. Yap Chong San memang sudah menduga bahwa Tau Su itu seorang tokoh Pek Lian Kau saat ia melihat bunga teratai putih dari baja itu. Ia menjadi tak enak hati karena maklum bahwa Pek Lian Kau merupakan kumpulan orang-orang yang menentang pemerintah, yang menganggap pemerintah mulai menyeleweng, pembesar-pembesarnya tukang korup dan rakyat mulai ditindas pula, tidak becus menanggulangi gangguan-gangguan yang datang dari para bajak laut yang hanya menyusahkan kehidupan rakyat. Dia menganggap mereka itu sekumpulan orang-orang yang memerontak. Namun karena dia melihat pula akan keadaan pemerintah yang makin memburuk saja, maka dia selalu menjauhkan diri dan tidak mau mencampuri pertentangan antara Pek Lian Kau dengan pemerintah itu. Tau Tiang, saya datang hanya untuk menyusul anak saya yang ternyata berada di tempat ini. Karena Tau Tiang tidak mengganggu anak saya, maka saya pun tidak akan mengganggu Tau Tiang, akan tetapi tiga orang yang terluka itu menjadi tanggungan saya untuk mencoba mengobati dan menyembuhkannya. Tau Su itu menyeringai, Hehehe, boleh kau coba, Si Chu. Dan melihat muka Si Chu, Pinto mau mengampuni mereka. Bolehkah Pinto mengetahui nama besar Si Chu? Saya hanyalah seorang biasa saja yang tidak terkenal, tidak ada gunanya dikenal oleh seorang tokoh Pek Lian Kau seperti Tau Tiang. Tau Su itu mendengus. Dia maklum dari tangkisan tadi bahwa yang berada di hadapannya adalah seorang tokoh Siaul Impai yang berkepandaian tinggi. Karena itu, dia tidak mau mencari perkara dan suka mengalah. Pertama, oleh karena agaknya akan sukar baginya untuk menandingi lawan ini. Kedua karena para pimpinan Pek Lian Kau melarang dengan keras orang Pek Lian Kau mencari bibit permusuhan dengan perkumpulan-perkumpulan besar seperti Siaul Impai yang amat kuat. Kalau begitu, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Si Chu To Su itu menyambar bunga teratai putih dari baja yang tadi menjadi tempat duduknya, kemudian sekali meloncat dia sudah lenyap dari situ, tubuhnya melayang cepat sekali keluar dari kudil tua. Ayah, mengapa ayah membiarkan si jahat itu pergi Kun Liong bertanya penasaran. Ayahnya memandannya dengan bengis. Kun Liong, jangan mencampuri urusan orang lain. Mau apa engkau berkeliaran sampai ke tempat ini? Mendengar suara ayahnya dan melihat sikap bengis itu, Kun Liong menundukkan muka dan menjawab lirih. Tadinya aku hendak mencari bambu kuning, ayah. Hem, mencari bambu tetapi melibatkan diri dengan urusan gawat. Anak lancang, kau tak tahu akan bahaya. Kalau To Su itu berhati kejam, apakah kau kira sekarang engkau masih hidup? Hayo lekas pulang dan minta bantuan beberapa orang untuk mengangkut mereka yang terluka ini. Cepat. Kun Liong mengangkuk-angkuk kemudian melarikan diri secepatnya pulang ke kota untuk memenuhi perintah ayahnya. Yap Chong San lalu berlutut memeriksa keadaan tiga orang itu. Mereka belum tewas, bahkan si cambang melintang sudah sulman. Yap, Sins He, tolonglah kami, katanya sambil mengeluh. Pendekar itu mengenal mereka sebagai perwira-perwira pengawal kepala daerah, maka ia mengangkuk dan memeriksa. Kiranya di leher tiga orang itu menancap sebatang jarum hitam. Melihat keadaan luka di sekeliling jarum yang kulitnya menghitam, tidak ragu lagi hatinya bahwa jarum itu tentu mengandung racun yang jahat. Di samping dikenal mempunyai banyak orang pandai, pek Lian kau juga terkenal dengan keahlian mereka menggunakan racun. Cepat dia mencabuti jarum-jarum itu dan kembali si cambang melintang jatuh pingsan. Tak lama kemudian datanglah pasukan pengawal dari Matai Jin yang terdiri dari belasan orang. Pasukan ini dikirim sesudah Ibu Kun Liong mendengar dari puterannya mengenai peristiwa dikudil tua dan nyonya perkasa itu sendiri melaporkan kepada kepala daerah. Tubuh ketiga orang perwira pengawal itu, juga mayat dua orang yang terdahulu dibunuh Loh Kha Itosu diangkut. Yap Chong San mengikuti dari belakang setelah menyimpan tiga batang jarum hitam. Jarum-jarum itu diperlukan untuk diselidiki racunnya sebelum dia bisa mengobati tiga orang perwira itu, dan dia perlu berunding dengan istrinya yang lebih ahli dalam hal racun dibandingkan dengan dia. Setelah memasuki kota Lengkok, para korban itu segera diangkut ke perkemahan kepala daerah sedangkan Chong San pulang ke rumahnya untuk berunding dengan istrinya dan mengambil lobat. Terima kasih. Terima kasih.